Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Emas Alkisah Di sebuah desa hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo Mbok Rondo hidup batang karak Setiap malam ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak Ya Tuhan karuniakan aku seorang anak agar ada yang bisa membantuku Pada suatu hari Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Karena merasa lelah ia pun beristirahat di bawah pohon yang rindang Keandainya aku memiliki seorang anak aku tidak akan merasa kesepian Mbok Rondo Tiba-tiba bumi berguncang Terdengar suara gemuruh yang menggelegar Pum 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 Lalu muncullah raksasa yang berbadan besar Rambutnya panjang Dan berwajar seram Terdengar suara gemuruh yang mencari kayu bakar Mbok Rondo Wahai Mbok Rondo Kudengar kau menginginkan seorang anak Aku bisa mengabulkan inginanmu itu Mbok Rondo Benarkah wahai raksasa? Tentu saja tapi ada syaratnya Apa syarat yang lain raksasa? Ketika anak itu berusia 16 tahun Kau harus memberikan yang kepadaku Untuk ku jadikan santapan Mwa ha 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 Karena ingin sekali mempunyai seorang anak Mbok Rondo Mbok Rondo pun setuju Setelah itu raksasa memberikan sebuah biji mentimun kepada Mbok Rondo Ambillah biji mentimun ini Kau akan segera mempunyai seorang anak Mbok Rondo segera pulang untuk menanam biji mentimun itu Ia selalu merawat dan menyiraminya setiap hari Beberapa hari kemudian Tumbuhlah sebuah mentimun yang sangat besar Dan berwarna keemasan Wah mentimun ini sudah besar Coba aku petik Wah berat sekali mentimun ini Coba aku belah Wah cantik sekali bayi ini Akanku beri nama timun emas Tahun demi tahun berganti Timun emas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik Mbok Rondo pun sangat menyayanginya 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 Celung, 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 celung Lalu datanglah raksasa untuk menagih janjinya Mbok Rondo pun sangat menyayanginya 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 Awas kerja Awas ke timun emas Tenang saja Aku bisa mengejarmu Raksasa semakin dekat Lalu timun emas melemparkan biji pertamanya Wah, raksasa semakin dekat Bagaimana ini? Coba aku lihat Apa ini? Karam, aku nyampar saja Bum, laut yang luas pun terhampar Raksasa terpaksa harus berenang untuk melewati laut itu Wah, apa ini? Kenapa tiba-tiba ada laut di tengah hutan? Awas ke Timun Mas Timun Mas segera berlari secepat mungkin Tapi kemudian Raksasa berhasil melewati laut itu Wah, bagaimana ini? Raksasa berhasil melewati laut itu Apa ini? Karam, aku lempar saja Ketika pohon dan ranting Serta duri yang tajam Memerangkap raksasa Aduh, apa ini? Sakit sekali, aduh Timun Mas segera berlari Tapi raksasa sungguh kuat Raksasa berhasil melewati Pohon dan ranting berduri itu Wah, bagaimana ini? Raksasa berhasil melewati pohon dan ranting Serta duri apa itu? Apa ini? Pihak menimun, aku lempar saja Terciptalah kebun mentimun yang sangat luas Karena letih dan sangat lapar Raksasa, raksasa memakan semua mentimun itu dengan sangat lapar Wah, banyak sekali mentimun ini Kebetulan aku sedang lapar Raksasa, raksasa pun tertidur Timun Mas tidak menyanyiakan kesempatan itu Timun Mas segera berlari lagi Beberapa lama kemudian Raksasa terbangun dari tidurnya Oh Ah, mana Timun Mas? Ah, itu dia Jangan lari kau Timun Mas Wah, bagaimana ini? Raksasa sudah bangun Apa ini? Terasi Semoga dengan terasi ini Raksasa tidak mengejarku lagi Boom Rawa-rawa yang sangat dalam Menarik raksasa ke dalamnya Tolong, tolong aku, tolong Raksasa tenggelam di dalam rawa-rawa itu Timun Mas kembali pulang Dan hidup bahagia bersama Mbok Rondo Nah teman-teman Itulah kisah Timun Mas Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah Kita tidak boleh berputus asa dalam berjuang Buah duku dimakan rusak Sekian dulu cerita dari Kuinsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!